Shalom, dimana saja jemaat berada kita akan mendengarkan bacaan firman Tuhan yang terambil dari kita perut pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-14 tapi kita akan baca sampai pada ayat yang ke-7 saja Ruth pasal 1 ayat 1 sampai 7 pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing nama orang itu ialah Eli Melech nama istrinya Naomi dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda dan setelah sampai ke daerah Moab diamlah mereka di sana kemudian matilah Eli Melech suami Naomi sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya keduanya mengambil perempuan Moab yang pertama bernama Orva dan yang kedua bernama Ruth dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya lalu matilah juga keduanya yakni Mahlon dan Kilion sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan pulang dari daerah Moab sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya bersama-sama dengan kedua menantunya ketika mereka sedang dalam jalan untuk pulang ke tanah Yehuda kapot leha adonai elohenu kapot leha segala kemuliaan ya adonai Tuhanku kemuliaan bagimu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan acap kali kita membaca kisah-kisah yang ada di dalam Alkitab kisah itu bukan hanya sekedar sebuah peristiwa tapi ketika kisah itu kita baca kita dengar tentu saja setiap kisah setelah mendengarnya dan membacanya pasti saudara memiliki kesan dari kisah itu dan setelah kita memiliki kesan tapi seringkali kita luput dari pesan jadi kesan semua punya kesan saudara menonton saudara membaca cerita saudara mendakap kesan secara pribadi dan kesan setiap orang mendengar kisah itu tidak sama tetapi pesan itu harus tetap sama apa yang dimaksudkan dengan kesan seringkali di tengah-tengah jemaat saya membaca ayat itu mendapat remah sebetulnya maksudnya adalah kesan tadi tapi sebetulnya yang harus kita ingat kita harus mendapatkan pesan yaitu keruhma beda remah dengan keruhma jadi dalam kisah itu sesungguhnya ada pesan Tuhan yang ingin disampaikan karena itu saya ingin mengajak anda pagi ini masih segar kita berpikir pada waktu kita membaca kisah Naomi dalam kitab Ruth ini terutama dari pasal 1 ayat 1 sampai ayat 14 dikatakan pada ayat yang pertama yaitu pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di daerah Israel saudara yang dikasihi Tuhan coba kita lihat ketika bangsa ini dibawa keluar dari Mesir untuk dibawa ke tanah kanaan yang berlimpah susu dan madu tapi ada sebuah kenyataan ternyata di tanah itu di Bethlehem pula ada kelaparan ada sesuatu yang aneh saudara kalau saudara perhatikan sebelum kitab para hakim ini sebelum kitab Ruth maksud saya kitab hakim menutup kitabnya di dalam hakim-hakim pasal ya dikatakan disitu pasal 21 ayat 25 pada zaman itu tidak ada raja diantara mereka setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri artinya tidak ada satu kekuasaan yang dihormati yang ditakuti yang disegani untuk memerintah itu semua sehingga mereka berbuat masing-masing menurut sendiri artinya terjadi salah urus makmur bagaimanapun berkat bagaimanapun yang dijanjikan Tuhan kepada kita jika kita tidak bisa mengelolahnya dan mengurusnya berkat itu tidak selamanya akan menghidupi kita bahkan akan terjadi krisis dalam kehidupan kita maka saya katakan disini terjadi sebuah krisis kehidupan Bethlehem itu adalah nama rumah roti karena Bethlehem di tanah Yehuda itu Efratah itu ladang yang paling subur tanah yang paling subur peternakan yang terkenal adalah Bethlehem karena makanan untuk domba-dombanya tersedia dengan baik domba-domba Bethlehem adalah domba-domba yang sangat terpilih untuk pengorbanan bagi baik Tuhan karena antara Bethlehem dan Yerusalem hanya 8 km sehingga jaminan kalau bilang domba dari Bethlehem maka dia pasti sempurna untuk menjadi korban pengorbanan di dalam ibadah Yahudi saudara yang dikasihi oleh Tuhan tapi mengapa justru terjadi kelaparan ada sebuah krisis dalam kehidupan yang tidak bisa diprediksi diduga kalau kita balik mengaplikasi sama halnya dengan keadaan kita ada hal-hal yang tidak kita duga kita kita mengalami masa-masa pandemi ini hampir seluruh dunia mengalami krisis ekonomi krisis kehidupan banyak keluarga yang utuh menjadi tidak utuh kembali kesedihan melanda kita kehilangan menjadi bagian dari kehidupan kita inilah sesuatu yang terjadi yang tidak bisa kita duga sudah barang tentu dalam keadaan seperti ini Eli Meleh Naomi bersama kedua anaknya dikatakan pada ayat itu dia pergi dari Bethlehem ke daerah Moab Moab itu 80 kilometer dari Bethlehem kenapa dia pilih Moab padahal dalam kitab kejadian 19 ayat 37 Moab itu dihuni oleh keturunan Lot dan pada kejadian 19 dikatakan disitu keturunan ini tidak bermoral sehingga diputuskan dalam kitab bilangan 21 ayat 29 selakalah engkau ya Moab binasalah engkau ya bangsa kamus karena mereka menyembah dewa kamus ditegaskan 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 dalam kitab ulangan pasal 23 ayat 3 dan 4 bahwa Moab bangsa Moab tidak boleh masuk untuk keumat Israel tolong ingat hati-hati Moab ditolak Moab tidak bermoral Moab tidak boleh termasuk dalam umat Israel saudara perhatikan disini lalu kenapa Eli Melep pilih Moab mungkin prediksinya analisanya waktu itu lebih menguntungkan di daerah Moab kalau saudara perhatikan pernyataan Naomi kemudian mereka tidak terlalu sengsara dan tidak terlalu miskin mereka orang yang dikenal di Bethlehem pada waktu Naomi pulang orang berkata Naomi itu berarti semua orang geger dan gempar tahu Naomi sendiri menyatakan pada waktu aku pergi dari Bethlehem tanganku masih penuh tapi ketika pulang sekarang aku hampa kosong dan tidak ada apa-apa padahal belum sampai titik krisis tapi ketakutan kekuatiran akan masa depan melampaui segala kekuatan iman melumpuhkan iman percaya dan harapannya sehingga dia mengambil keputusan yang salah Eli Mele mengambil keputusan yang salah didukung oleh Naomi Eli Mele arti namanya adalah Tuhan itu adalah Raja semestinya dia percaya betul dengan Rajanya yang akan memelihara melindungi kehidupannya mestinya dia percaya tapi saat-saat penderitaan datang kesusahan datang kita mendahulukan perhitungan kita daripada janji Tuhan perhitungan manusia itu baik tapi semestinya dia berada di bawah otoritas kedaulatan janji Tuhan kita hidup oleh iman karena janji Tuhan bukan oleh perhitungan kita Eli Mele salah pilih salah hitung kekhawatiran dan mungkin juga dalam hidup ini kita seperti itu kita merasakan hal-hal mungkin kita merasa ahli menganalisa informasi berita sana dan sini kita salah langkah karena kita mendahulukan kekhawatiran kita ketakutan kita kecemasan kita daripada janji Tuhan mestinya anak-anak Tuhan hidup dengan janji Tuhan percaya dengan janji Tuhan nanti kita lihat dalam kisah ini dalam hal-hal yang seperti itulah kalau saya perhatikan di sini kita lihat di sini saudara akhirnya akhirnya mereka kehilangan suami kehilangan kedua anaknya Naomi artinya cantik menyenangkan orang yang tertawa tapi sayangnya nama itu berkaitan dengan janji Tuhan nama itu berkaitan dengan janji Tuhan dan harapan Mahlon dan Kilion saya berpendapat ini bukan nama asli kedua anak itu tapi gelar di kemudian karena nama ini bukan nama Israel tapi nama orang-orang Mesopotamia Mahlon dan Kilion artinya penyakitan dan Kilion adalah gagal saya percaya Eli Meleh tidak mungkin memberi nama kedua anaknya ini anak penyakitan dan ini anak gagal tidak tapi ini peristiwa setelah itu terjadi dan Naomi juga turut terlibat sebuah kesalahan ini dia memilikan anaknya untuk jodohnya yaitu orang-orang Moab padahal pergi ke Moab bersekutu dengan Moab itu tidak boleh dilarang oleh Taurat tapi Naomi memilih suamiku meninggal supaya aku tidak tertolak dari bangsa Moab ini aku nikahkan anakku karena mayoritas Moab dia nikahkan supaya dia mendapat sedikit penghargaan keamanan mungkin dia berpikir seperti itu meskipun dia melanggar hukum Tuhan akhirnya kedua anaknya juga meninggal tinggallah menantunya bernama Orva dan Ruth saudara perhatikan keluarga yang terhormat keluarga yang tidak terlalu susah di Bethlehem tapi kena mengambil keputusan yang salah mengalami akibat-akibat penderitaan yang luar biasa pada ayat yang ke-6 kita perhatikan bersama kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa jemaat perhatikan simak baik-baik Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka Tuhan telah memperhatikan kalau bahasa Indonesia memperhatikan itu ya sekedar melihat mengamati tapi bahasa Ibrani memperhatikan di sini berasal dari kata fagat 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 mengindahkan melihat memperhatikan melawat bahwa dia melihat Tuhan tidak lupa Tuhan itu memperhatikan dari perkara-perkara yang kecil soal makanan 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 dia penuh luar biasa perhatiannya karena kita anak-anaknya setiap anak selalu diperhatikan soal makanan oleh orang tuanya sehingga konsep doa Bapak kami masuk di situ berilah kami makanan yang secukupnya burung pipit pun diperhatikan untuk menjadi sebuah ilustrasi kepada manusia bahwa aku memperhatikan engkau lebih engkau lebih berharga daripada burung pipit jadi jangan lupa Tuhan itu memperhatikan dari hal yang besar sampai hal yang kecil dari hidup yang kekal dari kehidupan sehari-hari soal makanan Tuhan sangat memperhatikan dia tidak lupa Tuhan tidak penuh dengan gagasan-gagasan yang besar dia sudah membuat bukan hanya gagasan hal-hal yang besar tapi itulah terjadi Tuhan memperhatikan kata fagat ini sangat erat hubungannya dengan kata goel goel benebus benebus jadi dalam kisah ini saudara akan melihat bagaimana perbuatan Tuhan di dalam kehidupan disini saudara simak dengan baik-baik dari kisah ini menikahkan anak karunia luar biasa luar biasa hidup kita hidup kita percayalah hanya Tuhan sebagai penebus yaitu Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita karena dia membawa kasih karunia itu hanya karena kasih karunia kisah ini akhirnya hilang karena kesalahannya menjadi nyata di tengah-tengah kota Bethlehem tetapi dia melihat Tuhan sudah memperhatikan di Bethlehem perhatian perhatian Tuhan lebih dari segala perhatian manusia setiap kali kalau kita ingin datang bertobat kembali kepada Tuhan mengaku kita salah dan dosa kita selalu berpikir bagaimana pandangan orang kepada saya mestinya pandangan Tuhan itu lebih dulu Tuhan memperhatikan karena Tuhan sekedar memperhatikan dia mengasihi kasih karunianya melampaui segala kesalahan manusia dan Naomi mengambil keputusan itu ketika Naomi mengambil keputusan itu itulah keputusan tindakan yang paling benar menyelamatkan bahkan menyelamatkan seluruh umat Israel seluruh umat manusia dengan lahirnya Yesus Kristus dari Ruth Ruth dinikahi oleh Boaz sebagai penebusnya karena memang dalam adat Israel itu ada levir levir itu keluarga laki-laki harus mengambil alih saudara-saudara yang menikahi perempuan itu tidak melahirkan anak dan mereka meninggal dia harus mengambil alih itu itu namanya adat istiadat levir dari situlah keselamatan itu datang dari sisi yang lain dari sisi yang lain perhatikan lagi bukan hanya kesan tapi pesan yang ingin disampaikan ketika Naomi bicara dengan menantu-menantunya Orpah dan Ruth kembalilah anakku ke rumah orang tuamu karena apa yang kau harapkan dari saya meskipun malam ini saya menikah dan melahirkan anak masakan engkau menunggu anak saya sampai besar tidak perhitungannya sangat realistis sangat masuk akal saudara Orpah mengikuti nasihat mertuanya dia kembali tapi Ruth tidak Ruth tidak mengapa karena Ruth tidak tidak menganggap Naomi itu mertua tapi orang tua ada peribahasa di tengah-tengah masyarakat kita yang tidak boleh kita akui tidak boleh kita percayai orang tua tidak ada bekasnya tapi mertua ada bekasnya anak tidak ada bekasnya tapi suami dan istri ada bekasnya tidak boleh punya pendapat seperti itu justru ketika menikah menyatu disitu tidak ada lagi istilah itu engkau menikahi anaknya orang tuanya itu menjadi orang tuamu bukan lagi status masyarakat dia mertua bukan orang tuamu nah Ruth menunjukkan sikap itu aku tidak mau meninggalkan engkau dimana engkau mati disitu aku mati dimana bangsamu dimana Tuhanmu aku mengakui engkau aku jangan paksa aku aku tidak mau dipisahkan dari engkau karena dia tidak beranggap itu mantan mertua tapi itu orang tua pelajaran bagi kita semua jangan suka bilang itu orang tuamu itu kan mertuaku tidak boleh ketika menjadi keluarga menikahi anaknya engkau harus mengakui orang tua dia adalah orang tuamu ini contoh sebab yang terjadi sebaliknya di tengah-tengah masyarakat paling sulit sekali menyatukan antara menantu dan mertua terutama perempuan dengan perempuan banyak sekali masalah tapi kisah Naomi ini dicatat disini untuk menunjukkan kepada kita sebuah kesetiaan menantu dengan mertua mertua dengan menantu karena dia menganggap orang tua tindakan Ruth ini adalah tindakan yang paling benar dan dia mendapat kasih karunia pengakuan dari bangsa yang tidak diakui tapi karena iman percayanya Tuhanmu adalah Tuhanku bangsamu adalah bangsaku kekuatan imannya melampaui segala ketidak pengakuannya kekuatan iman itu dasyat dia memiliki magnet iman itu memiliki magnet saudara mengerti magnet kalau dalam saya sebagai orang pelembang disebut besi berani dia punya magnetnya jangankan iman uang uang saja itu punya magnet uang punya magnet apa magnetnya coba saudara lihat kalau saudara berjalan ada uang dan saudara terlihat pasti saudara melihat dia ada magnetnya tapi karena yang dilihat itu koin seribu magnetnya kurang kuat 10 ribu mungkin mikir mikir tapi orang Kristen berangkali gak mau tapi kalau 1 juta ayo 1 juta saudara lihat terkabar disitu magnetnya lebih kuat untuk saudara bertindak mengambil kalau uang benda mati punya magnet masakan iman kita tidak punya magnet mintalah apa yang kau minta aku akan beri kita iman kita mengimani punya magnet untuk memiliki itu apa yang kita minta itu itulah kekuatan iman itulah kehebatan rut dari bangsa yang tidak diakui bangsa yang tercelah bangsa yang tidak boleh masuk dalam umat Tuhan kita bukan umat Tuhan dalam sejarah Israel sebagai orang Israel tapi karena iman kita kita diakui bersamanya iman iman itu meruntuhkan segala batas tembok halangan hambatan iman itu menembus segala sesuatu itu iman jadi gunakan iman kita iman yang memiliki magnet itu sehingga kekuatan kita bertambah itulah kisah ini ingin menyampaikan pesan dasyatnya sebuah sebuah keputusan tekat iman yang kuat dari Ruth membuat dia menjadi ibu keselamatan bagi bangsa Israel dan umat manusia yang kemudian mereka melahirkan Daud dan seterusnya Yesus Kristus anak-anaknya menjadi jaya keluarga dan keturunannya menjadi diberkati we ador wador turun temurun terus menerus jadi hal-hal yang seperti inilah yang dilakukan oleh kisah ini jadi keputusan mereka pernah salah tapi ada keputusan yang paling benar kembali ke Bethlehem bertobat kembali kembali bertobat pertobatan adalah awal dari perbaikan segala keputusan yang salah untuk dipulihkan kembali menerima janji Tuhan kisah yang kita baca punya kruhma pesan seperti ini dan mulailah perbaiki hubungan kekeluargaan kita jangan terpisah lagi yang menantu tidak akur dengan bertua pagi ini pulang dari ibadah kunjungi bertobat kunjungi peluk dia katakan engkau adalah mamaku engkau adalah papaku engkau bukan orang lain tidak ada mantan tidak ada kata mantan jangan sampai ini selalu ada mantan istri apalagi mantan semuanya tidak ada mantan bertua saja tidak ada mantan yalah kita melakukan hal-hal yang kecil sebagai satu tindakan kembali ke Bethlehem pertobatan untuk menghasilkan perkara perkara yang besar mari kita berdoa terima kasih Terima kasih.